Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih pemirsa masih setia di acara ini bersama saya Ari Untung Dan Alhamdulillah hari ini kita bersama-sama di Masjid Agung Syafana Al Iman Gading Serpong Yang jamaahnya Masya Allah luar biasa hari ini Tentunya di acara Cahaya Hati Indonesia Dan Alhamdulillah hari ini kita akan kedatangan guru-guru kita yang sangat luar biasa Dengan tema-tema yang luar biasa yang kita siapkan disini Tapi sebelumnya kita akan menyapa yang ada di rumah Semoga dalam keadaan baik-baik saja yang disini juga baik-baik saja Semoga yang banyak hutang dilunaskan Amin Yang sakit disembuhkan Amin Yang jomblo Dihalalkan insya Allah Disini ada yang jomblo bu Jomblo kedua mungkin Insya Allah Alhamdulillah hari ini kita akan bersama guru-guru kita Tentunya juga ini guru saya setiap seminggu sekali saya ke tempat beliau ini Dari sahil sahabat ilmu Ustaz Ahmad Ridwan Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masyari Masya Allah untung gak dites bacaan disini Ustaz Dan bersama kami juga disini ada guru kita juga Ustaz Aminuddin Dala Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga Dan juga tidak ketinggalan ada Ustazah Nurul Afifah Assalamualaikum Ustazah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat Ustazah Alhamdulillah sehat Masya Allah Ini hari ini komplit sepertinya Segala jenis ilmu yang sudah disiapkan semoga menjadi manfaat Tentunya nanti juga kita akan bisa belajar baca Quran Dengan Ustaz yang tentunya bisa bikin layar TV kita tersenyum Namanya Ustaz Munawir Ngacir Sebelum kita lanjutkan tentunya juga ini ada pesan dan ilmu dari guru kita Yang tentunya akan dibahas langsung dan diolah guru-guru kita yang ada di studio sini Atau di masjid ini Langsung saja kita akan saksikan inilah dia ilmu dari Tuan Guru Bajang Menurut saya ya jadi kalau kita bertarekat Kan sering ya ketika misalnya kita bicara tentang tarekat Tarekat itu dimakan taroki Taroki artinya menaik, jalan naik Akhir zaman nih Gus Bahaya dan Bapak-Bapak Ibu Mungkin kita perlu juga bertarekat dalam makna tadani, turun Jadi tarekat bukan hanya jalan naik tapi juga jalan turun Karena bagi orang di akhir zaman ini Kalau hanya tahu jalan naik dan gak tahu jalan turun itu repot Al-Quran gak dibiarkan sendiri oleh Rasul Tapi didatangkan hadis untuk menyempurnakan Bahkan ketika dulu ada orang Yang mengatakan ini bukan zaman sekarang, zaman dulu sekali Ba'das sohabah, zaman tabi'in-tabi'in Saya lupa mungkin Gus Bahaya yang ingat liwayatnya secara persis Ada yang datang kalau tidak salah kepada Al-A'mash Seorang imam besar namanya Al-A'mash Lalu orang itu mengatakan Ya imam, kenapa kita capek-capek anda ajak kami untuk baca hadis Kenapa anda ajak kami untuk mendiskusikan hadis panjang-panjang Bukankah sudah ada Al-Quran di tengah-tengah kita Ngapain lagi? Apa kata Amash? Ya Ahmak Eh Pak Atajidu, apakah kamu temukan dalam Al-Quran itu ada sholat lima waktu secara terperinci? Gak ada Nabilah yang menegakkan amanah untuk menjelaskan Sholat lima waktu itu kayak apa Banyak rekatnya seperti apa Waktunya gimana Kaifiatnya seperti apa Bahkan sebelum sholatnya pun Nabi ajarkan Isbagul buduhnya kayak apa Bahkan tidak hanya yang wajib-wajib dalam buduh Madmadoh istinsyaknya pun Kumur-kumurnya masukin air ke hidup Semua diajarkan sama Nabi Maka Amash mengatakan Dari sisi ini Al-Quran lebih butuh kepada hadis Daripada hadis kepada Al-Quran Dari sisi Bahwa hadis itu menguraikan Menjelaskan Dan menyempurnakan Menambahkan Melengkapi Bahkan yang tidak ada di Al-Quran Nah itu pintu Memahami Al-Quran Karena itu Tidak boleh dan tidak Ada istilahnya namanya Ahlul Quran Dalam makna Bahwa hanya mau Quran saja Gak mau tahu apa kata hadis Itu gak ada istilah dalam Islam Ilmu yang muktabar Selalu Al-Quran bersama dengan hadis Rasulullah Lalu yang kedua pintunya apa Ya Asbabun Nuzul Tadi juga disinggung Selintas oleh guru kita Bahwa ada sebab-sebab Dari turunnya Al-Quran Ayat-ayat Al-Quran Yang kalau sebab ini Gak difahami Bisa saja Dalam beberapa kasus Orang salah faham Dan itu kejadian Kejadiannya bahkan Sekali lagi bukan hari ini Bukan kemarin Tapi dulu Pada masa Orang-orang itu masih Masih Berhimpitan Berhimpitan Berdempetan Dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ada seorang sahabat Didatangkan Kalau tidak salah Pada masa Sidina Umar Ibn Al-Khattab Radiyallahu anhu Lalu Dia ditanya Kenapa kok kamu Minum minuman keras gitu kan Dia mengatakan Loh kan saya ini orang beriman Saya kan orang bertakwa Kan di Al-Quran itu ada Gak masalah Kalau sudah beriman Bertakwa Makan Minum apapun Ini gitu Kalau ini secara harfiah Kita baca ayat itu Lalu karena dia baca Ayat itu saja Dia beranggapan Oh berarti Makan minum Udah bebas Karena sudah beriman bertakwa Nah saat itulah Kemudian diluruskan 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 Bahwa Ayat ini Sabab nuzulnya Adalah ketika Ada sebagian Sahabat yang datang Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dan bertanya Ya Rasulullah Ada teman-teman kita Yang sudah meninggal Mereka syuhada Pada saat perang-perang Mereka Mereka mati syahid Mereka meninggal Sebelum Turunnya Ayat yang mengharamkan Hamer Bagaimana nasib mereka Ya Rasulullah Padahal mereka meninggal Dalam keadaan Masih Minum hamer Jadi meninggal Ya masih minum Karena memang belum turun Pengharaman Maka turunlah ayat ini Menjelaskan Oh Kalau memang orang Gak tahu Belum ada taklif Kepada dia Gak dosa Nah sebagian ulama Kemudian Menarik ayat ini Juga ke masa sekarang Kalau misalnya ada Di tempat-tempat tertentu Misalnya ada Katakanlah dakwah Islam Masuk ke suatu negara Misalnya Lalu para da'i itu Menyampaikan tentang Tauhid Menyampaikan tentang Rukun iman Baru disampaikan tentang Rukun iman Rukun Islam Kemudian orang itu Dia bersyahadat Dia baru sholat Lalu dia meninggal Dalam keadaan Dia masih minum hamer Pada saat Belum dijelaskan Oleh da'i itu Bahwa Islam Mengharamkan hamer Bagaimana Hukumnya dia Dia masuk orang baik Apa bagaimana Oh enggak Berarti dia tidak Terkena Kepada Kewajiban Untuk menjauhkan diri Dari hamer Karena memang Belum dijelaskan Nah karena itu Kita bapak-bapak Saudara-saudara Kita berlapang-lapang Seperti yang Guru kita sering sampai Kita berlapang Jangankan pada masa sekarang Pada masa dulu saja Ketika masa Imam Ghazali Apa kata Imam Ghazali Ini tentang dakwah Kata Imam Ghazali Menurut saya Masya Allah Ilmu yang sangat luar biasa Dari guru kita Kiai TGB Dan juga didampingi oleh Gus Baha Semoga Allah Menjaga guru-guru kita Dengan ilmu yang sangat luar biasa Ini tentunya juga Ini menjadi Salah satu tema Di segmen pertama Perbincangan mengenai Tarikat ini ya Memang ada beberapa juga Dari teman-teman kita Yang hanya pelajari Quran-nya Tanpa membaca Atau juga pelajari hadisnya gitu Apalagi tadi ada satu momen Dimana Kalau belum ada ilmunya Maka tidak jatuh hukum Kepadanya Beberapa orang bahkan Gak mau belajar Merasa bahwa Karena belum tahu Gak apa-apa Gitu Kata-kata gitu Saud ya Nah kita akan tanya langsung Guru kita nih Kira-kira pendapat beliau Mengenai Tau siyah dari KITGB ini Mengenai tarikat ini Bagaimana yang pertama Kami persilakan kepada guru kita Ustaz Ahmad Ridwan Waktu dan tempat Kami persilakan Baik Bismillahirrahmanirrahim Makasih Mas Ari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa ashabihi Wa mawalah wa baad Jadi apa yang dikatakan oleh guru kita tadi Tuan guru bajang Hafizullahullah ta'ala Bahwa Seorang itu Bertariqah Naik dan turun Kalau bisa Itu menarik kalimatnya Karena Berbicara tentang hal ini Islam memberikan porsinya Yang benar dan tepat Naik dan turun itu adalah Keseimbangan Atawazun dan muwazanah Sebagaimana tadi dikatakan oleh beliau Bagaimana sesungguhnya Tadkala bicara tentang Al-Quran Bicara juga tentang hadis Jadi Tariqah adalah jalan Menuju Allah Jalla wa'ala Jangan sampai kemudian jalan ini Membuat kita Lalai dan lupa Bahwa sesungguhnya Harus ada namanya Tadannidani Apa itu? Kadang kita harus menurun Dan menurun disini Bukan berarti turun Semangat ibadah Turun Rasa syukur kita kepada Allah Turun semangat kita Untuk terus beramal salih Dan Tidak Melainkan adalah Menurunkan ego-ego kita Yang selama ini tinggi Kemudian Kita hanya Menyatakan bahwa Kita ini adalah Hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala Yang kecil Yang tidak punya nilai Apa-apa di hadapan Allah Maka Allah katakan Di surah Fatir Ayat 15 Posisi sebelah kiri Baris di tengah-tengah Kata Allah Wahai manusia Kalian itu Fakir Kepada Allah Allah tidak menggunakan Kalimat miskin Kalau miskin Ada sedikit usaha Dan ada Mendapatkan penghasilan Dan dia Dengan penghasilan Yang sedikit Tidak mencukupi Kebutuhannya Berbeda dengan Fakir Fakir itu Dia tidak punya Kemampuan apa-apa Dia tidak punya Penghasilan apa-apa Sehingga Fakir Asyaddu minal miskin Al-Fakir Asyaddu halan Minal miskin Orang yang fakir Jauh lebih sulit Ketimbang Orang yang miskin Makanya Dari sini kita tahu Kadang Apa yang dilakukan Oleh kita Tidak menunjukkan Bahwa kita ini Fakir kepada Allah Saatnya kita Bertadani Yang merendah Turun kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena kita tidak Membawa apapun Ya Datang Dengan tidak Membawa apa Dan kemudian Pulang hanya Dengan beberapa Helai Kain penutup Semata Apa yang mau disombongin Kadang orang sombong ya Kalau ada sombong Apa alat kesombongannya Ini kepala Apa lo gitu kan Kalau bertengkar Kepala kan yang maju Apa gitu ya Nah Tadani coba lihat Bagaimana saat seorang Dia ruku Kepala dengan Dubur Sejajar Dan lebih parah Saat dia sujud Kepala yang menjadi Pusat ego Keangkuhan Yang selama ini Dia banggakan Dia lebih rendah Dari dubur Maaf Tempat keluarnya Kotoran tersebut Masya Allah Ternyata Langsung Menjadi tadabur Kepada kita juga Kita jadi merasa Tidak pantas Kita untuk sombong Ustaz ya Pada saat sujud Bahkan kemaluan Dan dubur itu Lebih tinggi Daripada kepala kita Masya Allah Luar biasa Baiklah berikutnya Bagaimana menurut guru kita Ustaz Aminuddin Dala Mengenai Tarekat ini Pada guru kita Waktu dapatkan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalam Ala rasulillah Wa ala alihi Wa sahbihi Wa man wala Para guru Yang saya muliakan Para ibu-ibu Bapak-bapak Jamaah semua Sehat Alhamdulillah Alhamdulillah Yang utama sehat Sehat Seger waras Akeh beras Kayak gue Jadi Tegal juga Ustaz Portugal 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 lewat Tegal Portugal lewat Tegal Ngapak Ustaz ya Mampir mengwartek disit Ustaz baik Pada baik Pada baik Ada orang Portugal Orang Portugal itu pada baik Jadi apa baik-baik Ibu Tadi Berbicara tentang Toreko Tarekat Sudah mendengarkan bahwa Tarekat itu adalah Tarekat itu adalah Jalan Ibu senang sama Tarekat Bahasa orang sekarang healing Anak healing Anak healing Jalan-jalan Biasanya ibu-ibu yang paling senang sama jalan-jalan Masya Allah Tapi kali ini berbicaranya lain Bahwa Tarekat adalah Perjalanan kita mengenal Allah Subhanahu Wata'ala Siapa yang mencontohkan perjalanan Tarekat Ibu Ada yang tahu Siapa Sudah pasti Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Masalah Semua kita bertarekat Ibu merasa Sudah bertarekat Sudah merasa Semuanya bertarekat Kenapa Karena kita semua sedang Semuanya berjalan Mencari Ridu Allah Subhanahu Wata'ala Dan Aslaf kita Mengatakan Afdalut Tarekah Tarikut Ta'alum Masya Allah Paling utama-utamanya Jalan Menuju Allah Subhanahu Wata'ala Adalah Jalan Mencari ilmunya Allah Subhanahu Wata'ala Masya Allah Itu tadi penjelasan singkat Tapi langsung Clear dan padat Kepriwe Jelas Jelas Nanti tentunya juga Kita akan Mendengar penjelasan Lebih panjang Dari Ustaz kita Ustaz Amenuddin Dala Di sesi Session keempat Kalau gak salah nanti Di segment keempat Tapi sebelumnya Kita juga akan mendengarkan Bagaimana pendapat Dari guru kita Ustazah Nurul Afifah Waktu dan tempat Kami persilahkan Ustazah Terima kasih Alhamdulillah Alhamdulillah Al-Wahid Bila syarik Wal-Aziz Bila nasir Wal-Alim Bila zahir Ashadu An-la ilaha Illallah Wa ashadu An-na Muhammadan Abduhu Warasuluh La nabiya Ba'dah Amma Ba'd Yang saya Sangat hormati Para Ustaz Dan juga Para jamaah Pada hari ini Bapak-bapak Dan ibu-ibu Betapa tadi Kita sudah melihat Ulasan dari Gurunda kita Al-Ustaz Al-Muqarram TGB Al-Majdi Saya biasa panggilnya Ustaz Majdi TGB Bahwa Al-Hadis Adalah Penjimpurna Al-Quran Kalau kita Ibaratkan Al-Quran Adalah Soul Jiwa Maka Diturunkannya Pada dahulu Dengan Bittadrij Dengan sedikit Demi sedikit Mengapa Karena Pemahaman-pemahaman Ulama yang Sangat kaliber Di tahun-tahun Terdahulu Zaman Sohabah Tabi'ain Tabi'ain Hatta l'an Sampai sekarang Dirasakan Jiwanya Maka dalam Al-A'raf 172 Alastu Birabbikum Qalu Bala Bukankah Bukankah Saya Tuhanmu Secara Akidah Kelekatan Kita Terhadap Al-Quran Sebagai Soul Sebagai Jiwa Itu Adalah Takdir Yang Tidak Bisa Kita Tolak Mau dia Kafir Non-Muslim Mau dia Tidak Percaya Kepada Allah Tidak Percaya Kepada Tuhan Soul Sudah Ada Al-Quran Tersebut Dan Kalau kita Umpamakan Hadis Itu Sebagai Pergolakan Akal Pergolakan Jawari Atau Al-Ajsam Tubuh Kita Ini Maka Ada Di Dalam Hadis Bagaimana Tata Cara Solat Bagaimana Tata Cara Zakat Bagaimana Ketika Kita Menjadi Musafir Termaktub Maka Risalah Pedoman Umat Islam Yang Tidak Boleh Dilupakan Minal Mahdi Ilal Lahdi Dari Kita Dalam Rahim Maupun Di Liang Lahat Adalah Al-Quran Dan Hadis Siapa Trendsetter Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Trendsetter Maka Rasulullah Sudah Sudah Meninggal Jauh Hatal An Sampai Sekarang Kita Masih Merasa Dia Dekat Kenapa Karena Ketika Di Akhir Hayatnya Kita Adalah Bagian Yang Disebut Dikala Allah Akan Mengambil Nyawanya Umati 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 Kita Umatnya Bukan Umatnya Kita Adalah Bagian Dari Sebutan Ketika Sakaratul Maut Dari Rasulullah Sallallahu Sallallahu Allahum Salli Ala Sayyidina Muhammad Disitu Adalah Akal Kenapa Kita Tercipta Mulia Maka Akal Menyertai Soul Jiwa Kita Setelah Itu Harakah Al-Ajsam Dan Kaida Ini Diambil Juga Dengan Imam Al-Ghazali Akal Soul Dan Jiwa Maka Dalam Berpraktek Juga Seperti Itu Demikian Urayan Yang Tadi Saya Lihat Review Dari Al-Mukarram Sat TGB Majdi Wassalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah Mendengar Penjelasan Ustazah Tadi Jadi Teringat Kita Bahwa Sebenarnya Kita Ini Semua Tanpa Terkecuali Disebut Sama Nabi Kita Insya Allah Mudah-mudahan Beliau juga akan Mengingat kita Dan juga Memanggil kita Nanti di telaganya Amin Ya Rabbal Amin Baiklah pemirsa Masih banyak hal Dan juga ilmu yang sangat luar biasa Di acara ini Tentunya Menarik-menarik semuanya Bahkan Berikut ini kita akan Mentadaburi Surat Al-Ma'un Seperti apa Surat tersebut Dan kemana-mana Tetap disini Di Cahaya Hati Indonesia Terima kasih Terima kasih.